Intro Sejumlah orang tua murid SD Negeri 50 Buton, Sulawesi Tenggara mendatangi kantor Pores Buton untuk melaporkan guru berinisial MS. Guru ini diduga menghukum belasan siswanya dengan menyuruh mereka makan sampah plastik. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 21 Januari 2022. Saat itu MS yang tengah mengajar mendengar keributan dari kelas 3A. MS pun meminta para murid untuk menunggu gurunya dengan tenang. Namun karena anak-anak kembali ribut, MS menghukum belasan siswa dengan menyuruh memakan sampah plastik. Total ada 16 murid yang dihukum olehnya. Pihak sekolah akhirnya menegur guru itu. Sang guru mengaku bersalah dan menyesal dengan tindakan yang dilakukannya. Dari guru yang bersangkutan dan disitu ketika kita adakan mediasi itu, kita sampaikan bahwa ini guru yang bersangkutan memang hilaf melakukan itu. Kemudian menyesal mengapa melakukan itu. Ada pun sejumlah siswa dihukum ini trauma dan enggan masuk ke sekolah karena takut. Keluarga korban akhirnya melaporkan pelaku ke Mapores Buton. Terima dengan perlakuan guru seperti itu. Maksudnya kalau dari kami kayak sangat keji ya. Perlakuan guru seperti itu tidak pantas. Tidak pantas untuk mendidik lah. Seperti itu. Memang apa yang dilakukan guru itu sih? Guru itu menyuapkan sampah. Laporan ini telah diterima Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Polres Buton. Barang bukti dan keterangan saksi juga masih dikumpulkan polisi. Jika terbukti ada pelanggaran, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Telah melakukan perusahaan terhadap korban sendiri, si anak, dan orang tuanya. Hari ini rencana kami melakukan tindak lanjut dengan mengirimkan surat dintangan verifikasi atau panggilan kepada saksi-saksi. Terima kasih telah menonton!